Baiklah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara dengan band yang disebut Soul of Prison Jadi, datang dari Indonesia ya Mereka datang dari Indonesia Ya Dari mana? Dari Indonesia Dari Indonesia Untuk benar-benar, mereka datang dari Jakarta Jakarta Barat ya? Jakarta Barat! Jakarta Barat, ya West Side! West Side in the house katanya Ya, itu dia itu Iya, slogan-slogan kalau orang-orang hip-hop kan begitu mereka ngomong West Side, East Side West Side, East Side Nama band ini sebenarnya artinya apa coba? Soul of Prison itu sebenarnya penjara jiwa sebenarnya Iya, sebenarnya Aku bisa, aku mengasih itu ya Bisa aku ngasih Iya Kalau sebenarnya, aku ngerti maksud kalian itu Jiwa terpenjara atau penjara jiwa memang ya? Iya Masalah gitu Harusnya Soul Impression Iya Setadinya sih pengen Soul of Prison Karena Soul of Prison itu udah ada Soul Impression Kalau tulisannya Soul Impression Gitu Berarti jiwa yang terpenjara Iya Ya Sebenarnya gini om Sebenarnya tadi saya mau hip-hop Cuma karena di hubung saya cek itu ada pen yang lain seperti itu Itu Di sini rumah Ada Ada D nya juga di belakang? Kenapa? Soul Impressionate E-D E-D Bukan Impression Impression Jadi Kalau kita ngebacanya itu kalau Gak apa-apa kan Jangan itu kan ya Jangan Apa namanya Aku langsung jujur-jujur aja gitu Ngebantu gitu ya Ngebantu Ngebukain itunya Jadi harusnya dia Soul of Prison itu Jadi kita itu seperti Kalau orang bule itu ngebacanya seperti Seperti Jiwanya penjara gitu Iya Atau hantunya penjara gitu Padahal Iya Kalau kalian sebenarnya kan mau mengatakan Jiwa yang terpenjara Iya kan? Karena itu Ya iya Karena itu udah ada Jadi saya ubah dikit Oke Pengalian Pengalian artis sebenarnya Iya 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 I know i know Tapi kalau untuk kita Untuk kita pakai Menjadikan sesuatu ituan Biasakan berpikirnya itu Kita itu luas gitu Lebar gitu Nama itu sebenarnya Jangan takut kita itu punya nama Ada dengan nama orang lain Di dimanapun itu Contohnya Dead Formit Dead Formit ada dua loh Ada tiga Iya ada dua Iya Ada di luar Iya Iya Di luar Iya Iya Tapi gak tau saya pakai di luar Ada dua di luar Ada dua lagi di luar Nah maksudku begini Iya Konsep yang kalian dapatkan itu Bagus menurut aku Sangat bagus Iya Iya Gak apa-apa santai aja Apa namanya Berapa tahun bermain Sebenarnya Sebenarnya Ini band Band projekan Band iseng Dan ini terbuka juga Kadang-kadang yang iseng itu loh Yang yang jadi Karena kita gak peduli Iya Kadang-kadang yang iseng itu Kita berani melempar Melempar Kita nge-fans dengan sesuatu musik gitu Kita hobinya dengan satu apa Kita suka dengan sebuah Sound gitu ya Tapi karena waktu kita bermain dengan band kita sendiri Biasanya kita terjebak Contohnya Death metal Harus death metal semua Iya kan Iya Kita gak boleh terjebak seperti itu Kita harus Iya Yang ngerap itu siapa? Ayo 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 Kelihatan topinya itu Yeah Motherfucker You don't wanna mess around Kayak gitu kan Aku suka Aku suka hiphop aku Senang hiphop aku Termasuk bagus Aku kaget Aku ketakutan itu Pertama pas kamu masuk itu Di itunya Di Apa namanya Di pas di ngerapnya itu Aku ketakutan itu Oh Yes Oh it's good It's good It's good Jadi aku gitu ngeliatnya Pertama Iya soalnya aku banyaknya dengar rap-rap Indonesia itu Walaupun dia berbahasa Indonesia Tapi terkadang itu Aneh rasanya gitu Seperti membaca Oh iya Ya seperti membaca Padahal kita mau bercerita Iya kan Atau mau Atau berbicara gitu Iya Pas sekali Konsep yang kalian bawakan itu sangat bagus itu Terus Lagu yang satu lagi itu Soul destroy Iya It's time to destroy Oh time to destroy Apa katanya It's time to destroy It's time to destroy It's time to destroy Sebentar aku ngeliatin Sebentar aku ngeliatin Ini Soul of prison Sebenarnya begini nih Kalo menurut aku Ya Memperkenalkan nama itu Memperkenalkan Band kalian itu dengan lagu tersebut Sebagai identitas Cocok Yang ini juga cocok kok Untuk itunya Untuk jadi Apa namanya Jadi identitas Seperti itu Ya Itu Itu Kalo yang pertama itu belum Belum ketemu Sebenernya masih Mencari jati diri Ya I know I understand I understand Ketemu jati diri Kadang-kadang itu kita Iya Seperti Saya kan tukang tato ini ya Dari dulu Itu namanya mastery Tau mastery itu Jadi kita itu Melakukan sesuatu itu Kita sudah Menjadi gitu Contohnya Waktu kita dulu Belajar piano Belajar gitar kan Nyari-nyari Nyari-nyari Dalam hati kita begini Kapan ini Aku jadi bisa main gitar ini Oh putus lagi Oh The connection is lagging out Motherfucker What's going on here What's going on Oh Oh Jesus Christ Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati harus bangga kalian itu harus bangga coba kalian bayangkan Indonesia itu satu-satunya negara di dunia ini yang masih bisa bertahan dengan Bineka Tunggal Ika, Multiculture namanya Multiculture terakhir kan kita itu kan Jugoslavia itu terakhir sister country Indonesia dengan Jugoslavia Jugoslavia sudah hilang kan gak ada lagi sebenarnya itu kita harus bersyukur dan bangga dengan apa yang kita mampu di Indonesia itu mencampur adukkan sesuatu seperti musik harus berani mengaduk-aduk ini balik lagi kita pembicaraan tentang band kalian ini kalau menurut aku ini terlalu keren ini kalau bisa ya kalau bisa aku menurut aku ya yang apa it's time to destroy coba diperhatikan sekali lagi timingnya timing ini dengan video ya dengan video klip enggak 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 dengan video klipnya oh enggak dengan video klipnya maksudku oh video klipnya iya sayang ini pembukaannya ini sebenarnya sangat bagus dia kalau menurut aku ya ini ah itu dia langsung disana dia bermain dengan musik ya bang 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 jadi ini kan ah yang ini kan ada di pertama kan ada di pertama itu ya layar itu sebentar ya dari situ dia harusnya udah masuk musik itu ngerti maksudku ya jadi dia itu video itu saya kaget loh ngeliat itunya itu ini model jaman dulu banyak ini dulu teman-teman saya disini anak-anak punk yang membuat yang jadi kita waktu jaman belum internet ada jarang kita jarang dapat itu kan dapat image itu dapatnya itu dari dari apa namanya snuff movie gitu tau kayak yang disensor yang disensor gitu yang tersensor dulu sebelum jaman internet jadi teman saya dulu anak-anak punk biasanya dia seperti ini dia dia kerjakan jadi dia ambil dia semuanya yang yang di yang di apa yang disensor-sensor itu dijadikan jadi video tapi karena dia pas mengatur timing dengan itunya dengan videonya ini sedikit saja itu kalau digeser sedikit saja itu ini video klipnya asli video klip kalian gitu maksudku jadi dia bisa itu menjadi menjadi sebuah apa namanya visualnya visual dengan musik enggak juga cuma tinggal digeser dia dengan video itu itu kita akan ulang kan kita mau rilis EP di tahun depan jadi kita mau keluarin video video satu itu itu bagus itu bagus menurutku the more the merry ya kalau orang bule bilang lebih banyak lebih bagus makin banyak makin bagus soalnya di jaman teknologi sekarang soalnya jaman teknologi sekarang ya kita ini akan banyak itu dengan dengan youtube dia dengan youtube dia itu bermainnya jadi coba lihat sekarang mendengar nama satu band yang dibuka langsung youtube dia iya kan benar kalau kami kami disini iya kita jarang dengan yang lain-lain nah maksudku ini gak aku ngomongnya seperti seperti pengacaranya siapa siapa namanya seperti pengacaranya si sambo ini alangkah bagusnya alangkah baiknya aku benci sekali dengan kata itu tapi menurutku iya tapi iya juga alangkah baiknya image kalian itu seperti itu berpolitikal ria itu jadi saya kan melihatnya kan dari luar ini saya menonton saya jadi penonton kan jadi kita itu mencari sesuatu jati diri warna kata band ini band apa gitu kita ingin jadi kita pertama mendengar lagu Rage Against The Machine wah kaget kita bohong orang protes apa gitu jadi kita masuknya dalam gambaran kita itu politikal gitu walaupun dirinya kita gak begitu mengerti tapi semangatnya enak sekali pas seperti itu nah kalau menurut aku nah karena kalian itu bermainnya bukan dead metal bukan black metal jadi memang kena itu sosial apa namanya sosial protesnya apa yang terjadinya jadi dia produk produk sekarang produk zaman sekarang benar you understand jadi kalian itu produk zaman sekarang selfie ria tersenyum apa di belakangku kan itu kan itu itu kan produk sekarang kan kalau metal kan beda itu apa kalau dead metal black metal apa itu produk sebelum internet sebelum facebook nyahok nyahok kalau orang sudah bilang nyahok 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 ya pas kan jadi kalau menurut aku band-band Indonesia itu banyak sekali terjebak dengan aliran iya kan banyak sekali yang saya lihat terjebak dengan aliran jadi kita itu seperti aduh aku mah kalau mau dengar seperti ini lebih bagusnya aku dengar apa namanya decapitated aja lah atau misery index lah ngapain aku dengar kalian begitu toh kalau kita mau dengar musik itu iya kan ah power metal ya begitu aja enakan dengar apa Aaron Maiden kan iya kan iya beda udah ada bedanya bandnya iya ada warna baru iya kalau ada kita dengar itu soalnya kita itu bertarung dengan global iya kan global global iya global semua jadi kalau menurut aku kalau kalian sudah habis apa ini kalian bisa menemukan warna pas apa itu ketangkap kalian lagi ngeganja ini lebar kencing oh pada kencing ah sambil saling-saling melihat burung siapa paling besar kalau gak bisa bertaring gitu tapi kalau gak bisa kencing bareng ngapain ngeband ya gak kalau gak bisa kencing bareng jangan ngeband terganggu ya gak apa-apa betul-betulin sinyal om iyalah betul-betulin lah sinyalmu hujan biasalah jangan banjir ya jangan kebanjiran ini musim panas ini musim panas iyalah ini musim hujan om iya ini ini kepanasan jelas 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 gini say hello to the boys gini tapi kami masih tergendara untuk ini om sebenarnya untuk di resplisik sidi si om iya tapi karena apa apa namanya gampang sekali sebenarnya kalian itu soalnya materi yang kalian dapatkan sekarang termasuk bagus say hello hello halo over there to the tv iya 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 open your mouth iya 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 you're annoying iya namanya apa judas yang itu jesus oh judas iya 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 oke oke enough enough oke go go now go now keren apa ya kayak anak kecil ini kayak apa namanya kayak kita punya anak itu susahnya dia ngadapin dia iya iya kalau ditinggal ngamuk deh itu tinggal sebentar dia tira-tira dia itu iya soalnya manjanya minta ampun dia kalau kita itu mau kemana itu kayak kucing kayak kucing dia jadi kita jalan itu dia nempel menempel kaki atau gimana iya iya oke go away I'm talking I'm talking all right ah ini putus-putus gak enggak enggak dikit-dikit kadang-kadang makanya aku lebih banyak bicara kegelian soalnya dari sana kadang-kadang satu putus-putus tapi gapapalah bisa itu jadi kita kebiasakan aja apa aku bicara berhenti disitu bicara aku berhenti kayak walkie-talkie ya jadi lebih enak lebih gampang untuk itunya iya nah sekarang maksudku begini ide bukan ngituin sih ya bukan menyarankan bukan ituan kan berkembang sendiri kan iya nggak apa-apa kan tapi yang berkembang iya tapi kalau menurut aku jati dirinya sudah dapat eh soundnya udah ketemu nggak 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 jangan apa nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah jangan dipaksakan yang lain-lain lah gitu khusus buatlah sesuatu itu apa apa having fun yang mudah ya ini kan kalian kan kelihat terdengar sekali kan having fun itu begitulah seharusnya musik itu dia memang betul-betul having fun iya iya ini kalau si itu mak kalau si apa orang kampung sana bilang itu bukan metal ada hip-hopnya so fuck you iya kan iya 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 saya juga saya banyak saya banyak musuhan musuhan dengan orang-orang disini teman-teman lama itu karena terlalu puritan gitu aku kan Johnny Cash juga aku dengar Rich Brian juga aku dengar seluruh musik aku dengar gitu asal jangan tekno gitu ngerti maksudku kan kalau boy band kan cuma ngelihat cewek-ceweknya doang gitu ya kan aswer gitu kan zaman dulu kan kalau di Indonesia boy band nya siapa kalau di Indonesia boy band nya siapa nggak gitu om nggak update om sama boy band sekarang nggak redu om gebukin aja kalau pas mau turun oh ituan ya kai-pop ya kai-pop 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 kenapa tapi sekarang udah mulai pudar sekarang udah mulai pudar kai-pop kai-pop sih kalau menurut aku bagus sekali apa yang kalian lakukan itu cocok itu dengan musiknya dengan konsepnya wih aku kaget aku tuh terus dengerin lagu apa dengerin lagu satu lagi juga aku kaget juga wah itu orang ini udah ketemu ini tempohnya juga enak gitu pas iya iya dimakan ntar sama si apa si judas dimakan itu ntar sama judas iya kalau dia langsung dibunuh sama dia kalau itulah perbedaannya anjing di Indonesia apa di Indonesia oh ha ha aku tuh anti-vax aku ya kenapa aku anti-vax jadi aku gak berani pulang ke Indonesia anti-vax nanti aku kena kuntik anti-vaxin aku gak suka vaxin itu ha gimana legal ya nggak vaxin vaxin itu corona aku gak mau oh jadi kalau aku pulang ke Indonesia harus harus kan iya ketakutannya disitu aku aku gak mau disuntik iya anti-vax anti-vax iya enggak bukan masalah itu bukan masalah itu kalau yang corona itu kan belum terbukti satu pun itu obatnya itu memang betul-betul obat kan belum terbukti kan kecuali kamu udah kena dulu baru baru bisa obat itu melawan obat jadi kalau kamu satu pasukan tentara itu diterjunkan ke satu desa desanya aman-aman aja ya bunting dong semua nanti cewek-cewek disana karena para tentaranya gak punya musuh untuk dilawan benar kecuali ada tempat berperang itu tentaranya diturunkan kesana itu bekerja benar maksudku seperti itu itu kan cuman sembilan ini kita jadi ngebahas itu kan ngebahas tapi tapi itu kan cuman sembilan tikus ini ya sembilan tikus ini di di apa di percobaan di apa di laboratorium tikus yang kesembilan tidak mati waktu di testing dengan dengan obat yang dengan apa dengan dengan vaksin tersebut tikus yang kesembilan dia tidak mati langsung mereka bilang oke ini oke sekarang bisa di test langsung ke manusia itu yang kita gak suka disitunya dan pisernya juga sudah mengakui bahwa itu sebenarnya belum pernah terbukti bahwa itu dia akan menghalangi apa namanya dia belum terbukti menghalangi penularan belum terbukti yang seperti itulah itu ya yang dikatakan itu kenapa lagi harus tetap pakai masker begitu kenapa harus begini lagi kalau sudah disuntik seharusnya kan betul kan coba ngapain lagi pakai apa pakai itu sebenarnya cuman kita ini betul memang sudah terbukti kalau menurut kalian umur berapaan sekarang beda-beda nih om kalau saya tuh aduh jadi ngomongin umur pokoknya udah dewasa lah om iya tapi kayaknya udah belum pernah kamu itu udah dewasa kecingnya udah gimana gitu nggak maksudku begini jaman-jaman kami aku kan 50 ini ya 50 kalau aku sekarang jaman-jaman kami kalau saya kalau saya kalau saya 39 39 udah kena juga lah kalau gitu menurutku nah maksudku begini jaman-jaman dulu itu kita itu apa namanya konspirasi teori yang kita dengar gitu bahwa di masa depan kita ini akan dibegini-beginikan world order apa new world order apa begitu begitu tapi sebenarnya tanpa kita sadari dulu saya nggak percaya begitu-begituan saya ketawa gitu ngedengarnya orang orang ini apa konspirasi teori ada lupi nautnya lah gitu iya tapi tanpa sadar kita itu betul juga sepanjang apa namanya jadi terjadi apa yang kita takutkan dulu tapi dalam perkiraan kita itu contohnya datang Belanda ke Indonesia langsung dijajah kita lagi mereka mengambil posisi di ini-ini bukan begitu tapi memang begitu mengerti kan maksudku kan katanya itu contoh utamanya gitu jadi nanti di masa depan kalian gitu akan dikontrol begini-begini begini iya memang belum dikontrol itu tapi tanpa sadar kita udah terkontrol gitu contohnya seperti saya ini nggak bisa pulang nggak bisa pulang karena saya nggak mau divaksin gitu itu kan saya udah langsung di diatur begitu lah dia maksudnya iya kan jadi makanya saya bilang dengan musik kalian itu ya apa namanya pas menulis itu jangan berpikir menulis lagu gitu tetap aja having fun ya iya aku belum pernah ngeliat line-up yang pasnya gimana kalian ini sekarang? yang drumernya siapa? kenapa? drumernya siapa? drumernya pakai audisonal om lagi kerja om drumernya om pakai sekarang sih kalau untuk yang lepasnya sih belum ini paling saya pakai audisonal pakai audisonal semua audisonal semua ya audisonal kalau pas audisonal drum audisonal yang kalian kalian perhatikan dari hip hop cara kerja mereka bagaimana kita bisa kita bisa ambil apa yang mereka lakukan itu ke metal juga loh coba kalian perhatikan belakangan ini contohnya Rich Brian dia itu lagi manggungnya dengan siapa gitu dengan backup backupnya dengan apa gitu kalau dulu kan dia kan ada yang main gitar ada yang main drum langsung itu tapi coba sekarang jadi kalau kalian udah ketemu gitu sound sebanyak mungkin tapi personal se minimal mungkin kan gak apa-apa sebenarnya juga iya kan gitar cuman berapa gitar kalian? satu satu gitar gitar jadi itu si gendut itu nge-bass itu ya ini gitar aku masa main gitar ah ini gitaris orang gitaris yang aku tahu yang gendut cuman Dino Cazares hahaha miska parara kita gitar 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 iya sebenarnya gini loh iya ini kan project kok iya ketemu juga mendata kok udah jangan dipikirkan kesananya lihat 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 jangan dipikirkan ini project ini apa jangan dipikirkan kesana kalian itu nge-lihatnya ini soul of impression soul impression itu kalian langsung nge-lihat kesana kalian nge-lihat unit kalian langsung jangan nge-lihat ah ini mah cuman bercanda gitu ini main-main jangan kalau gitu-gitu aja ngapain hidup ngapain nge-band itu usaha usaha gak biarkan ini kalian kan enak ini rasanya kalau contohnya dengan bandmu yang lain aku belum tentu bisa ngobrol dengan kalian tapi sekarang kan dengan kalian ini dengan band ini kan betul kan yang aku lihatnya kan iya yang aku lihatnya kan bukan kamu bukan dia bukan situ tapi aku melihatnya yang band ini nih iya jadi kalian iya kan jadi usahakan itu selalu 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 melihatnya itu seperti mesin tempur gitu seperti satu kekuatan besar gitu itu butuh itu walaupun kalian itu project walaupun itu ini Tuhan tapi ketika kalian bersama dan ketika kalian mengatmen memakai kata atau nama itu atau itu itu disandang begitu iya walaupun cuma bermain-main doang tapi bermain-mainnya serius gitu enakan gitu santai gitu dan jangan iya dan jangan melihat itu sebagai sebuah pekerjaan kalau dia itu sudah kelihatan seperti sebuah pekerjaan nanti kalian cepat sekali merasa bosan di pekerjaan iya kan jadi selalu membayangkan itu iya selalu membayangkan itu kalian bermain-main tetapi karena kalian itu sudah mencapai level mastery namanya artinya sudah bisa memainkan apa yang kalian memainkan itu jangan lupa loh contohnya Michael Jordan Leonardo da Vinci orang-orang yang bermain seperti itulah yang sudah seperti yang saya ucapkan dari pertama saya jadi tukang tato itu beberapa tahun itu saya berpikir kapan ini saya bisa bagus kapan ini saya jadi tukang tato tapi tanpa sadar saya sudah mencapai level yang saya inginkan yang selama ini saya melihat orang lain sebenarnya saya sudah juga tapi sepertinya rasanya itu kapan ini nah kalau menurut aku kalian itu sudah iya iya jadi kalau kalian itu sudah mencapai level yang itu sudah bisa ya solim prison dari mana solim prison gak ada yang gak ada yang kurang gak ada yang menakutkan adanya ya kan ada yang gak suka ada terlalu banyak ngomong puritan apa gitu fuck you toh juga masih banyak orang lain yang dengar iya kan toh juga banyak orang lain yang suka iya kan jangan dengar itu omongan-omongan apa anak kampung itu kalau bukan pakai inian bukan ituan gitu kalau gak soundnya begini kalau gak black metal kalau gak pakai cat-cat di wajahnya bukan black metal katanya orang kampung ngomong seperti itu iya jangan mau terjebak enak di kuping bagus dengarnya saya memang saya memang mau keluar jalur dari yang ada pengen bikin suasana yang baru pokoknya ini udah ketemu lah seperti yang saya bilang ini kalian ini sudah ketemu sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan kalau menurut aku dipoles-poles seperti yang aku bilang tadi aja sekarang tinggal ngepoles videonya walaupun itu lagunya cuma satu coba buat itunya sedikit lagi ubah itunya atau tambah itunya gak gampang kan zaman sekarang hampir semua band itu coba lihat machine head cara kerjanya seperti itu ya satu lagu itu ada empat atau tiga atau berapa versi dia bisa itu seperti itu juga bisa kan yang penting pengembangan seperti ngerap juga kan ada bisa tambah-tambahin sedikit lagi disini oh iya tambah lagi gak apa-apa zaman sekarang itu yang penting yang pendengarnya suka ya kan dan kalian juga suka ya tapi kalau untuk dijual di luar kira-kira masuk bah om dengan konsep seperti itu aku jujur-jujur aja kalian masih punya banyak kelemahan dengan lirik dengan kalian harus di betul-betul fokus dengan itu kalau gak salah coba so apa namanya ini ini aja kalau menurut aku kan destroy bukan destroy kan di i kan bukan di i itu contohnya iya yang kecil-kecil yang kita tanpa sadar jadi kalau kalian itu mau mau menjadi seperti rich brian lah langsung ngomong aja lah kita ngomong ya seperti itu lah gitu ya kalian menembaknya gitu kayak pengen mendapatkan jujur aja lah yang namanya bermusisi itu kita juga pengen sampai kemana gitu jadi contohnya seperti dia lah gitu contohnya jadi kita ingin menjadi go internasional gitu jadi kalau sampai ke sana itu seperti yang saya katakan tadi kita tanpa sadar juga harus bekerja banyak gitu jadi kekurangan-kekurangannya seperti yang saya katakan tadi dari dari penempatan soul of prison it's time to destroy destroy sebenarnya ini bukan destroy di i sebenarnya bukan di i kan kalau destroy itu hal-hal kecil yang kalau menurutku kelemahan dari band-band Indonesia seperti itu hal-hal kecil aku dulu pernah ngobrol waktu jaman pertama-tama ngobrol dengan almarhum dari BK aku langsung seperti itu juga jadi aku tunjukkan apa yang harus mereka lakukan apa yang tidak boleh mereka lakukan dan ya sekarang sampai sekarang begitulah gitu itulah awal-awalnya memang seperti itulah ceritanya jadi dia inputnya kalau menurut saya dengan almarhum itu saya bangga dengan cara menginginkan sesuatu tau lagu Pantera yang eh album Pantera itu kan ada namanya Far Beyond Driven tau artinya itu itu kan kata-kata doang itu artinya dia itu melebihi motivasi dia di atas motivasi driven itu artinya bermotivasi kan orang itu kepengen melakukan sesuatu gitu ya motivasinya tinggi gitu nah kalau arti Far Beyond Driven itu itu sudah melebihi dari motivasi sudah menjadi seperti bagian hidup sudah menjadi tergila-gila kalau orang kita bilang mengerjakan sesuatu itu apa namanya kalau orang Indonesia bilang itu seperti tergila-gila ya contohnya kalian apa membuat lagu belum ketemu gitarnya belum ketemu belum ketemu padahal orang lain bilang udah ketemu tapi itu kamu belum ketemu juga wah sampai sampai yang pas gitu ya itu namanya Far Beyond Driven aku juga ada itu ya itu artinya itu yang albumnya Pantera karena memang seperti itulah mereka itu lebih dari motivasi itu menjadi bagian hidup sudah menjadi sesuatu yang yang betul-betul menarik buat itunya itu nama itulah artinya Far Beyond Driven jadi aku dulu dengan tapi om saya pengen tapi om saya pengen pengen tau nih kalau untuk kemasan gitu warna musik sebenernya bisa gak sih masuk untuk international itu kalau buat musik saya ini coba kamu perhatikan coba, 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 coba dengar In Flames Soilwork Rammstein coba, coba hitung dulu coba hitung dulu band-band yang besar yang bukan berbahasa Inggris In Flames Soilwork itu bukan bahasa Inggris asli setiap hari seperti kita ini aku dulu gitu dengan itunya dengan Eben aku bilang yang ini ujung berung bertanding dengan apa dengan apa namanya Stockholm apa bukan apa nama dulu nama yang style-style seperti itu yang model-model apa namanya kotanya itu apa ya itu nama kota itu nama kota itu apa namanya itu kan dipakai itu dulu apa namanya itu tak memory apa namanya itu nama kota di Sweden itu jadi dikatakan jadi menjadi menjadi nama model-model model musiknya contohnya kan sekarang kan jadi DJN kan dari basisnya dari gitarisnya Ituan kan mesti suka kan kalau Ituan kan dulu apa namanya dari band-band yang melodic dead metal gitu apa namanya itu tau at the gate 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 itu aslinya orang iya at the gate itulah awal-awal pertamanya melodic dead metal skandinavian lah gitu contohnya kan skandinavia itu apa namanya nama kotanya itu pokoknya nama kota itulah jadi model style dengan musik itu ya jadi style nama musik itu dago-dago dago bukan ujung berung ada ujung berung ada gitu kan nah seperti itu maksudku sebenarnya sari hitam ha kenapa sari hitam bukan sari hitam kamu tuh sari hitam sari hitam kamu sukanya sari hitam kamu juga astagfirullah ngomongin sari hitam kamu nanti kamu berarti gak ada istri kamu berani sekali kamu ngomongnya aku berani aku buka kartu aku berani buka kartu yang orang-orang alim itu yang pernah aku bawa ke sari hitam yang pernah aku bawa ke Malioboro gak ya banyak orang manusia yang pernah oh betul insya Allah akan melanjutkan EV ya EV album ini ya tahun depan tapi masih kendala untuk label sih om untuk label lirisan fisik sih hanya itu doang oke oke begini begini setiap pekerjaan itu kalian itu jangan mau jadi pekerja orang lain yes jangan mau jadi contohnya orang punya punya apa punya restoran gitu contohnya kamu tukang masaknya yes memang terkenal restoran ini masakannya bagus tapi kamu itu bukan koki disana bukan pemilik warungnya bukan bukan pemilik restorannya ya jangan mau jadi seperti itu nah begini maksudku aku dulu juga seperti itu dengan ku bilang dengan si Eben dulu DIY lakukan sesuatu itu yang jawabain kalian itu kalian jaman sekarang jaman sekarang ya record label itu makanya saya tidak pernah sekarang sampai hari ini kan lagi gak 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 begitu ituan lah gitu soalnya sudah sudah berubah dia jadi yang perlu kalian lakukan itu betul ya seperti yang perlu kalian lakukan itu seperti dia memang artworknya disengaja dipilih yang terbaik the best pokoknya dia musik itu dua dia vision dan kuping jadi merepresentasikan sesuatu sebenarnya kembali lagi dari soul to apa namanya soul love destroy apa yang kalian itu kan kembali lagi kesana jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu sebagai sebuah band soalnya ingin berbeda ingin berbeda dan ingin melanglang ibu anak jadi kita fokuskan dengan image musiknya dengan apa identik dengan apa makanya saya bilang tadi dengan video yang aku bilang seandainya ini jadi kita membangun image nya apa sekarang misi kita itu apa sekarang kan perlu sekali perlu sekali soalnya tampak soalnya tampak kalian itu gak ada tampaknya apa namanya itu yang ganteng-ganteng itu gak ada kan gak ada kan gak ada kan adanya adanya apa namanya itu band itu yang itu yang cepat dia ah cepat lupa ada ada cepat apa violence dia betul-betul terasa begitu betul-betul kita itu menonton dia mendengar lagu itu seperti menonton seperti menonton seperti menonton horor seperti menonton video itulah yang kalian buat itu itu pas itu siapa yang siapa yang ngumpulin-ngumpulin itu ketemu dari mana itu semua kayak teater kayak teater ya kayak teater ya jadi usahakan kita itu merasa itu apa yang kita rasakan itu bisa dirasakan orang lain juga makanya seperti saya bilang tadi ya enak itu makanya seperti saya bilang itu dengar dengar metal dari Indonesia itu ah sama lagi itu lagi begitu lagi sama lagi yang metal metal core itu cuma yang metal core itu gothenburg itu namanya yang swedia gothenburg tau maksudku dulu sama eben ku bilang kamu ini kita ini nih antara gothenburg dengan ujung berung nah itu maksudku jadi sound tersendiri dia mereka padahal gak berbahasa Inggris ya kan tiap hari mereka itu berbahasa Sweden lebih jelek dari bahasa itu bahasa apa namanya itu dari kampung-kampung itu orang Irian atau orang mana gitu banyak band itu jadi tapi kalau kalian memang betul-betul ingin ya sesuatu lah gitu ya ingin keluar itu bagaimana you never never know kan jadi jangan terjebak di satu image jangan terjebak di satu pas lah kalau menurut aku apa yang kalian lakukan itu bisa bisa bermain di atas di atas panggung dengan sepuluh orang bisa bermain di atas panggung dengan seribu orang sepuluh ribu orang musik itu selalu tetap amin bisa kita pergunakan mengerti ya kan kita ini lagi ya lagi ngeganjah habis ini masih enak dengarnya kita ini udah mabuk tapi kepengen masih bisa ber-related namanya terus kita itu kepengen ya soalnya kita ini disini sering ke festival gitu musim panas itu kan banyak festival jadi band-band yang ini yang tadi yang kita suka ini bermain disana gitu jadi disana itu kita bisa menentukan bahwa band ini akan enak di di mosfet mendengar kita itu mendengar musik itu di mosfet dengan teman kita yang tidak mengerti sama sekali dengan metal tapi dia menikmati karena dia suka hip hop tapi tetap masih terasa ada itunya relasinya disitu yang penting paham jadi contohnya contohnya kita tuh ngajak teman itu ke tapi om sendiri ke acara metal ya contohnya kita ngajak teman ke acara metal aduh gimana rasanya kita ini kita merasa kalau dia cuman pergi ke pojok itu gak enak kita gak suka gitu kan aduh merasa bersalah kita padahal kita ini lagi kepengen tapi om sendiri eh tapi om sendiri tapi om sendiri nikmati musik saya gak kalau aku gak menikmati saya gak bakalan ada disini sekarang kan masih banyak band lain bisa diajak ngomong setengah jam itu tadi itu sampai satu jam itu tadi setting-setting soundnya itu setting-setting sound iya tadi pertama sekali kita coba-coba tadi iya kan? kenapa? karena saya pengen mendengar kalian langsung bicara karena saya juga nah disitu maksudku nah sekarang seperti itu dia jadi dengan sound yang apa yang kalian punya sekarang kita ngajak si si teman kita ini yang baru dia gak ngerti metal dia gak suka metal dia kita ajak kita gak merasa bersalah ngajak dia dia ikut dia merasa bergembira dengan kita move dengan kita soalnya ngerti mas ku kan? aku kan disini kan iya aku kan disini kan berteman itu ee teman-temanku itu bukan orang metal disini ngerti? anak-anak teman-temanku itu sehari-hari itu yang berinteraksi anak-anak gangster rap yang dengar-dengarnya gangster rap atau rap-rap gitu-gitu aja nah ketika saya ingin pergi ke acara metal saya gak bisa ngedrive karena kalo udah mabuk nanti bisa ketangkap jadi saya harus ngajak teman ngerti? kita jalan sendirian gak enak gitu iya nah begini nih ketika kita mau mengajak dia teman kita ini risih rasanya soalnya dia gak bakalan menikmati apa yang kita nikmati ya kan? tapi yong ya tapi dengan band kalian dengan soul of prison masalah itu sudah terjawab masalah itu sudah ter teratasi iya nah begitu jadi menulis lagu itu bukan bukan terjebak dengan komunitas gitu ya toh jangan terjebak gak terjebak dengan komunitas zaman sekarang juga seperti itu bagaimanapun juga kita kita pengen bermain kok berapa banyak model musik sekarang yang keluar kita gak bisa terjebak dengan cuma satu aliran saja itu dia maksudku dan kebetulan juga apa yang dari musik yang kalian dapatkan kalian itu sudah bisa dia seperti yang kubilang itulah alasannya ngerti gak? jadi contohnya saya pergi ke saya pergi ke konser atau live show melihat kalian gitu contohnya saya gak ragu-ragu ngajak si Anu atau ngajak si itu dia pasti senang nanti itu maksudku iya kan beda kalau beda dengan kalau kita ngajak orang anak death metal ke acara black metal berdiri doang sih ini serem-serem orang-orang ini iya kan? ada yang pakai lipstick lagi ada yang pakai itu kalau kali ini biasa-biasa aja kalau kita ini disini itu asli dia itunya gak suka dengan warna kulit kita memang betul-betul dia gak suka kalau gak suka ngerti maksudku kan? gak seperti di Indonesia gitu rasisnya itu masih terasa masih kita bisa ngerasakan di udara gitu mengerti maksudku kan? bener dong iya jadi kita itu bisa merasakan di udara itu makanya saya milih death metal itu banyak yang dengar itu karena seperti musiknya gitu gak ada yang pura-pura begitu gak ada yang pakai make up-make up-an gak ada yang itu kan? nah disitu maksudku jadi jadi kita diri kita sendiri gitu nah menurutku kalian itu bisa dan mampu menjadikan kalian itu diri kita sendiri gitu ya jadi kalian gak memaksakan gak memaksakan orang itu supaya gak tertuoso kan gak ada itu masih banyak itu tuh Ingwi Malmsteen ada Stevify ada Buckethead ada iya iya kan? itu dia progresif dia walaupun bukan warna progresif tapi progresif dia tuh mastodon itu seperti itu tuh wah gila gak itu mastodon dari seluruh album semua albumnya apaan aja ada terasa tapi maksudku begitu juga dia memilih formulanya pas formula yang dipakai pas tadinya apalagi drummer dia jarang kan kita ngeliat drummer yang sambil nyanyi itu kan drummernya nyanyi banyak kan itu perhatikan cara mastodon mastodon itulah sebenarnya kalau menurut aku dari ingin sukses di musik itu harus berani seperti mastodon itulah itunya jadi namanya acuannya kalau bisa kalau kalian mencari gambaran apa untuk bisa go internasional untuk bisa memecah sesuatu gitu ya itu memang disana mastodon lah dia kalau dari musik kalau dari kalau dari I don't give a fuck I don't care gitu Gotenburg lah coba lihat warna-warna sound yang mereka pakai yang melodic death metal yang apa gitu yang gitarnya walaupun dia bukan kita belum bukan stiffify bukan itu kan tapi rasanya seperti stiffify lah enaknya disitu maksudku jadi apa yang kalian dapatkan sekarang ini dapatlah udah dipertahankan lah banyak saya dengar band-band yang aliran sama tapi gak ketangkap kalau menurut aku yang lain-lain tapi kalau kalian itu sudah ketangkap ya terima kasih oke lah ya terima kasih banyak ya ini juga udah mau habis datunya ya terima kasih banyak ya udah ngoprol dengan saya ini lain kali kita sambung kabar-kabarin terus itunya perkembangannya ya perkembangannya iya om ya kalau nulis lirik bahasa Inggris itu kan silahkan kirim sini nanti banyak teman-teman bisa koreksi kalau kalau kepengen menjadikan sesuatu ngerti maksudku kan iya kalau mau kalau menjadikan sesuatu kan iya siapa tahu gitu kalian bisa tapi kalau menurut aku seperti itulah sebentar jangan 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 nyari ya kalian sudah bisa mampu sendiri DIY sekarang jaman sekarang itu lakukan sendiri seperti itu maksud saya apalagi jaman sekarang audio dengan video itu harus betul-betul disatukan dia coba lihat itu kamu tahu Gangnam Style itu Gangnam Style itu DIY semua itu DIY semua DIY semua itu kamu tahu dah tahun pertama dia mendapat untung lagu itu dari YouTube doang 8 juta dolar but that's DIY DIY itu dia gak usah bayar seini gak bayar seitu DIY jadi kalau kalian sudah bisa menghasilkan ini apalagi yang kurang sudah bisa dengan lagu tersebut saya mendengarnya profesional saya gak no problem saya gak ini berapa truck ini no fuck off this is good ini musik inilah yang sampai ke telinga saya itu bagus gitu ya jadi semangatlah terus ya semangat terus itu sebangga itu dengar kalian itu senang rasanya udah ngobrol dengan band yang saya suka gitu saya termasuk suka lah ya nge-punch lah gitu bagus juga ya 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 oke terimakasih banyak ya sampai jumpa lagi suatu hari oke kalau sudah gak disuntik lagi nanti oke ya oke thank you ya 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 oke close